Assalamualaikum, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang membuat browser bimble dengan Corel Draw yang ke-6 tampilannya seperti ini, silahkan saksikan stay tune di channel ini dan nanti dapatkan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya disini silahkan buka dulu Corel Draw nya, buat aja file baru, gunakan A4, pilih landscape satuannya mm dan kasih namanya yaitu adalah bimble yang ke-6 ya, jadi yang 1-5 nya sudah ada kita klik aja pada rectangle tool seperti ini, 2 kali teman-teman hingga muncul di bagian tengah kalau sudah sekarang kita gunakan disini ada contour teman-teman, di klik lagi bagian tengah ini tambahkan 2 mm kalau sudah di klik kanan pada bagian tengahnya, disini bagian pinggir, lalu ada brick, nah seperti itu kalau sudah yang ini tanpa outline dengan fil putih, kita kunci aja, kita lock kalau yang bawah yang ini filenya abu tanpa outline, oke seperti itu kita gas lagi membuat dulu untuk areanya, kita bagi menjadi 3 buah aja disini gunakan 2 point line, lalu teman-teman silahkan diseleksi dua-duanya, tekan shift, lalu di klik tekan L kalau sudah, di drag, lalu di klik kanan nah seperti yang ini ya, di tekan R, dan di tengah ditambahkan juga, klik kanan, lalu klik kanan, ctrl D teman-teman nah ini, tinggal diseleksi, semuanya tekan ALT, lalu pilih di bagian line ya, disini ada bagian line nya jadi distribusi, dan alhasil, ini sudah terbagi 3, sama panjang, sama rata kalau sudah, pergi ke object manager, kalau tidak ada, ada di windows, docker, disini object manager kita tinggal naikkan aja ke bagian guide, nah seperti itu tanda editnya, tinggal kita non aja, jadi tidak bisa digunakan oke, ini tinggal kita hidden dulu ya, karena kita akan membuat layout teman-teman nah ini di hidden aja, seperti itu, nanti kita akan digunakan untuk di bagian text biasanya oke, langkah pertama, kita buat dulu satu buah lingkaran, jangan lupa di tekan ctrl pilih filenya putih, klik kanan pada bagian bawah silahkan teman-teman, disini kita bisa menggunakan, membuat awan ya jadi caranya simple aja, teman-teman, jadi di drag aja lalu di klik kanan, seperti itu, lakukan secara berulang hingga membentuk awan yang sederhana cuma prinsipnya disini, ketika objectnya itu lebih random tentu akan lebih bervariasi ya karena pada dasarnya, awan itu tidak beraturan untuk bentuknya nah silahkan, saya percepat, biar tidak terlalu banyak mencinta waktu selamat menikmati nah seperti ini, kurang lebih, kita pilih aja semuanya lalu kita weld teman-teman, jadi bergabung jangan lupa, di bagian bawahnya itu, jangan sampai ada posisi yang tidak terisi kalau sudah, seperti ini, pilih warna abunya teman-teman ini bisa beberapa opsi ya, bisa dipotong atau digunakan intersect juga jadi caranya, cara menggunakannya, pilih aja dua seperti itu, lalu ada intersection nah yang ini, boleh kita kepinggirkan dulu kasih aja warna hitam, biar nanti untuk backup teman-teman nah ini di bagian bawah, udah ada, kita kasih warna putih oke, seperti itu, ya itu untuk cara membuatnya bila mana kurang lebar, teman-teman, bisa ditarik aja ke atas, selalu di custom pada bagian bawahnya seperti ini, jadi tinggal di drag ke bawah nah, seperti itu teman-teman, mudah ya nah, selanjut, sekarang kita buat bagian backgroundnya disini menggunakan badger tool aja oke, caranya, di bagian badger tool ini kita ambil dari bagian kiri ya satu, dibuat melengkung aja teman-teman sebentar, oke, seperti ini admin sendiri memang agak kesulitan ya kalau membuat objek-objek seperti ini di Corel Draw kenapa? ya, begitulah mungkin karena memang jarang menggunakan Corel Draw dalam konsep art desainnya tapi, harus dipaksa juga ya harus bisa juga nah, ini, oke dibuatnya seperti ini aja, tidak apa-apa nah, seperti itu yang penting si objeknya terlihat lentur tidak terlalu banyak hal yang bertabrakan ya atau nododanya dibuat sedikit aja seperti ini kalau sudah, seperti yang tadi kita intersection aja yang ini dikasih warna orange dulu sementara, ini orange-nya kita ubah dulu orange-nya agak kuning teman-teman oke, ya, seperti itu boleh, lalu kita coba digunakan gradient teman-teman nah, gradient-nya tadi masih warna orange dan yang ini kita kasih lebih pekat orange-nya oke, kita drag ke pojok dan seperti ini silahkan diatur dulu nah, seperti itu oke, saya rasa terlalu pekat naikkan sedikit nah, seperti itu nah, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat lagi satu buah garis masih dengan menggunakan bejer tool disini ya, jadi yang ini agak ke bawah oke seperti itu sudah naikkan sedikit nah, ini cuma kita atur dulu untuk titik-titiknya oke, maksud saya untuk garisnya sampai si objeknya itu melengkung aja kita pilih disini ada effect lalu ada artistic media pilih di bagian yang paling meruncing antara pojok dengan pojok nah, ini nah, memang di ini terlalu berbeda mungkin ya ketika kita menggunakan di ilustrator karena fitur-fiturnya juga mungkin berbeda nah, ini kita kasih warna putih aja teman-teman seperti itu di laman ada perbedaan dengan ada yang di thumbnail ini saya hanya memperagakan saja nanti untuk file yang dibagikannya tentu amat sangat sesuai dengan yang kita bagikan ya oke lanjut teman-teman bagian belakangnya kita kasih warna biru aja birunya agak toska mungkin ya agak kasih hijau nah, seperti ini mungkin oke kalau sudah di bagian atasnya kita bisa gunakan badger tool kembali oke nah, ini teman-teman saya ulangi gunakan badger tool jadi di klik aja dulu di bagian tengahnya nah, seperti itu ini lebih mudah dikelola ya kalau kita menggunakan bidger tool caranya ya, saya pribadi seperti ini jadi biasanya dihilangkan juga untuk garis tengahnya untuk membantu awalnya aja seperti itu oke ini juga bagian atasnya kita kasih cup aja teman-teman oke seperti itu kalau sudah sekarang di klik aja di bagian ini ya jadi titik rotasinya kita simpan di bagian bawah lalu dirotasikan dan di akhir kalau sudah cukup tinggal di klik kanan nah ini diperbesar dulu oke nah kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita gunakan smart fill aja nah ini ya di daerah 2 di klik aja smart fillnya yang atas kita curi dari fill dari sini sedangkan yang bawah kita kasih warna putih sorry sebentar nah ini maksud saya oke kita tekan alt di seleksi dan dibuang bagian atasnya yang ini tidak menggunakan outlet itu lanjut di bagian sebelah kanan disini kita buat aja satu buah lingkaran teman-teman nanti untuk porsinya bisa disesuaikan dengan objek-objek lain ya nah kita kasih dulu warnanya ini warnanya yang ini saja kita klik kanan lalu kita duplikat ctrl c oh lebih enak dengan di drag tekan shift dan di klik kanan fillnya kita copy aja ke dalam gradient dan kita turunkan ke bawah dengan ctrl pink down nah ini jadi ada ya ada gradientnya silahkan diatur dulu oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat prime ya untuk model-modelnya yang ini kita duplikat aja dengan fillnya abu-abu outline-nya putih dengan fillnya outline-nya kita tambahkan 16 kebesaran 14 saja masih kebesaran 10 nah saya rasa cukup nah kalau sudah teman-teman jadi yang ini fillnya luarnya itu adalah putih jadi kita harus di bagian objeknya diubah dulu outline to object nah kita bisa lihat disini warna abu-abunya dan kita butuh satu lagi fillnya itu warna orange teman-teman jadi kita kasih dulu ini warna orange untuk outline-nya bisa dilihat dan kita tambahkan dari kurang dari yang tadi tadi kan ada 10 misalkan ini 8 terlalu besar 6 misalkan kita perkecil dulu sedikit oke kalau sudah lakukan hal yang sama objek buat outline to object nah ini jadi terpisah jadi outline-nya ada 3 teman-teman 2 maksud saya ya 3 dengan warna abu jadi kita perkecil dulu sedikit nah sekarang tinggal terlihat seperti memotong bagian yang ini nah caranya yang ini kita ambil dulu duplikat lagi ctrl c atau kita drag ya klik kanan dan kita ambil warna biru yang sama nah kita turunkan nah seperti itu silahkan diatur perpotongannya misalkan ingin segede apa oke kita sesuaikan dulu nah yang ini ini adalah yang besarnya teman-teman kita coba tambahkan sedikit lalu sekarang kita grup dulu ya kita duplikat ke bawah dengan di drag dan klik kanan simpan di bawah lagi dan untuk warna birunya ini jadi dia harus ada di bagian bawah teman-teman supaya terlihat seperti memotong oke tinggal yang kecilnya ini duplikat lagi dan perkecil lagi jangan lupa warna birunya simpan di bagian bawah biar tidak terlihat menumpang oke nah seperti ini kita sesuaiin ya sebentar nah ini udah kalau ini udah di grup berarti yang ini yang belum di grup iya dengan terlalu memotong oke kalau sudah teman-teman yang ini kita ungroup oleh aja jadi warna birunya itu harus memotong ke warna oranye ini nah cara memotongnya teman-teman mudah saja jadi kita pilih dulu warna birunya dari tiga-tiganya pilih warna ini dan pilih trim nah seperti itu nah ini jadi kalau misalkan dibuang pun tidak apa-apa karena ini objeknya sudah terbelah seperti itu lanjut di bagian ini ya masih ada objek yang keluar garis nah ini enaknya di coral draw itu mudahnya di grup aja klik kanan dan power clip nah tinggal kita edit power clip nah kita simpan ya di objek yang sudah dibuat seperti itu kalau kita mau menggunakan cara di coral draw dengan cara di power clip teman-teman oke kita lanjut lagi di bagian sebelah kanan disini ada sedikit dari label ya yaitu membuatkan diskon op ya mudahnya menggunakan lingkaran aja seperti ini kita kasih warnanya tadi ya berarti fill ada copy fill kasih warna oren nah seperti itu kita ubah menjadi objek dengan control key nah disini ya disini ya atau dengan cara objek nah disini ada convert to carpus nah ini tinggal kita atur dulu teman-teman bentuknya silahkan bebas mau seperti apa mau agak menonjol juga tidak apa-apa kita ctrl c ctrl f atau dikasih outline seperti ini juga tidak apa-apa sama saja ya nah ini lebih mudah seperti ini atau kita juga bisa menggunakan cara yang barusan jadi simpan disini nah ininya di drag lalu di klik kanan kasih warna putih turunkan ke bawah nah seperti itu oke kita grup dulu dan sekarang tinggal kita buat efek hub tune teman-teman caranya di efek hub tune jadi kita buat dulu disini lingkaran lalu dipilih untuk gradientnya interaktif dengan radial tapi ditukarkan nah jadi yang putihnya tanpa menggunakan outline nah yang putihnya sedikit yang feelnya ini banyak teman-teman feel yang hitamnya oke kalau sudah seperti ini silahkan teman-teman kita copy dulu takutnya ada kegagalan kita convert aja menjadi bitmap ya pilih di resolusi yang paling kecil yaitu 72 dan pilih lagi bitmap ada color hub tune ada transform ada color hub tune ini bisa di atur teman-teman untuk radiusnya juga sama ini semakin kecil ini berpengaruh ya karena berpengaruh terhadap pixel yang sudah kita buat tadi ya kalau ingin lebih besar untuk efeknya ini tulisannya eh masih saya dotnya berarti ini di convertnya itu ke dalam resolusi yang lebih rendah misalkan 35 dpi kita tekan ok dan bitmap nah ini ada color hub tune lagi nah bisa dilihat ini lebih besar ya teman-teman untuk objek-objeknya atau teman-teman juga misalkan si objeknya itu ingin lebih lebih kecil ya di bagian pinggirnya di bagian pinggirnya yang ini kita coba ya nah ini kan nah ini si warna putihnya lebih banyak ya seperti itu convert lagi masukkan 35 lagi bitmap lagi color hub tune jadi memang kalau di coreldown seperti itu teman-teman jadi harus dirubah jadi bitmap jadi agak merepotkan juga ya nah kita tracing teman-teman ada high aja biar langsung beres ya seperti ini tekan ok dan kita udah punya disini kasih warna putih simpan di belakang dengan control back down beberapa kali nah lalu kita seperti itu nah ini backgroundnya sudah hampir jadi teman-teman jadi sekarang tinggal kita masukkan untuk gambar-gambar bitmapnya nah caranya kita juga sudah siapkan untuk model-modelnya teman-teman jadi disini saya sudah mengambil dari pexel.com beberapa gambar tinggal teman-teman tarik aja barangkali nanti untuk modelnya tentu akan berbeda ya dengan apa yang kita gunakan nah jadi ini tinggal diturunkan aja dengan control back down seperti ini sampai si objeknya itu ada di belakang pattern dari yang ini yang putih ya nah ini harusnya di belakang diturunkan aja oke seperti itu ini juga sama kita turunkan sebentar harusnya disini nah ini control back down lanjut diberikan transparansi teman-teman yang pattern yang ini di bagian transparan tool di kasih radial aja jadi di bagian tengah seperti itu dan pilih uniform teman-teman ini maaf maksud saya seperti ini ya nah yang ini kita tambahkan transparansinya ini juga sama nah ini harus di kasih 100 aja nah kalau sudah tinggal kita perbesar sesuai dengan objek dari modelnya supaya lebih rapi kita inside ke dalam frame yang di belakang nah jadi seperti itu oke lanjut di bagian ini satu lagi sebentar oke ini ya garisnya ada di belakang model dengan control back down nah untuk bagian yang lain jadi ini lebih mudah teman-teman jadi caranya klik kanan aja power clip inside nah seperti itu ini juga sama klik kanan arm up kalau yang ini kita buatkan background yang ini kita power clip inside edit feel proporsional klik kanan power clip inside satu kali lagi di bagian edit proporsional feel nah jadi seperti itu untuk yang bagian ini depan kita turunkan dulu nah kita fokuskan ke bagian belakang aja kita pilih ada transparan ada unipom juga kita coba salah satu disini ada overlay nah ini bisa dilihat tinggal kita atur aja ketebalannya jadi dibuatnya agak sedikit transparan aja nah cara memasukkannya sama seperti tadi tinggal di power clip aja oke kita edit power clip ini ada di bawah teman-teman oke klik kanan finish nah seperti itu oke itu untuk frame dan sekarang tinggal kita buatkan satu buah objeknya lagi menggunakan text tool teman-teman jadi di dalam text tool itu ini adalah yang terakhir kita menggunakan text tool disini saya akan catokan di dalam penggunaan header dan juga deskripsi jadi disini tinggal ditulis aja bimbingan belajar dengan fontnya disini ada akme dan maaf ctrl A dulu ya dipilih akme lalu turunkan ke bawah dengan tulisan hafsa aja nah ini nama brandnya di hafsa aja yang ini adalah predoka 1 teman-teman untuk fontnya dua-duanya adalah font dari google font ini tinggal kita drag aja seperti ini jangan lupa untuk perataannya diambil rata tengah aja teman-teman bisa melihat yang ada di sebelah bawah kanan saya apa yang saya tekan dan untuk warnanya ini bisa kita ambil dari gradient aja dari sini boleh lalu kita berikan contour teman-teman nah ini ya tinggal kita tarik aja nah seperti ini konturnya ke outside terus aja di tarik ke kanan atau keluar aja si warnanya diganti menjadi warna putih nah seperti itu nah itu cara membuat header nya lanjut juga teman-teman bisa membuat deskripsi ya nah untuk deskripsi saya menggunakan lorem ipsum kebetulan di versi coreldraw ini tidak ada fitur lorem ipsum secara otomatis kecuali dipasang mungkin ya nah ini kita menggunakan text tool aja nah seperti ini control A nah diatur untuk tulisannya bisa menggunakan warna putih yang penting tetap kontras dan ukurannya kita bisa terkecil lagi oke saya rasa 10 sudah cukup nah seperti itu teman-teman nah untuk tulisan yang lain teman-teman bisa menggunakan tulisan yang sudah ada aja misalkan yang ini kita masukkan alamat misalkan ya jalan si kembang misalkan sebentar dan si kembang si lampung hilir ini yang lama saya oke kita case ini kita ganti menjadi chain case ada title case oke fontnya kita kasih area normal kita perkecil seperti yang tadi dan simpan di tengah dengan warna putih oke seperti itu nah itu ya untuk yang lain-lain juga sama teman-teman secara keseluruhan untuk textnya tinggal mengulang aja baik itu untuk text di tulisan sosial media ataupun di text di bagian deskripsi yang lain sepertinya cara-caranya sudah saya sampaikan semuanya teman-teman jadi terima kasih sudah berkunjung di Belajar Indonesia Channel mudah-mudahan beranfaat silahkan link lengkapi video selanjutnya ada di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!